Halo sahabat harianetra saya disini akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat akun Zoom sebagian yang kita tahu di masa-masa pandemi seperti ini Zoom menjadi salah satu aplikasi yang digunakan untuk daring bagi para pelajar dan meeting bagi para pekerja atau komunitas-komunitas atau organisasi atau bahkan mungkin telah menjadi salah satu rujukan aplikasi untuk dipakai oleh anggota-anggota keluarga untuk bertemu secara virtual nah langsung saja tanpa berpanjang-panjang lagi disini kita akan membuat akun Zoom dengan menggunakan akun Gmail nah untuk konfirmasi bahwa disini kita telah diizinkan untuk menggunakan akun Gmail dari salah satu sahabat harianetra ya terima kasih karena setelah saya telepon kemarin Rudy mengizinkan untuk menggunakan emailnya teman-teman ada ya oke langsung saja tanpa pelanjang-pelan lagi langsung kita masuk ke aplikasi Zoomnya aplikasi layar aplikasi halaman tiga dari halaman soom nah tampilan konteks nah disini masih terhubung dengan akun harianetra disini kita keluarkan dulu ya setting stop setting stop setting stop tampilanmu harianetra harianetra licensi use fingerprint soami cek sign out sign out yes tombol yes oke nah setting tombol begini akan menjadi tampilan awal ketika teman-teman menggunakan Zoom tanpa menggunakan akun nah disini ada beberapa menu yang perlu kita perhatikan tampilanmu di halaman bagaimanapun cara teman-teman menelusuri tentu teman-teman akan berjumpa dengan menu ini sign up tombol sign up dan join a meeting sign up sign in sign in ada join a meeting sign up dan sign in kalau teman-teman join the meeting dengan keadaan seperti ini bahkan tanpa mengubah nama mungkin yang muncul seperti biasanya adalah nama perangkat yang teman-teman gunakan kalau menggunakan laptop maka akan disebutkan sebagai Azure Asus atau kalau menggunakan phone akan disebutkan merek HP secara lengkapnya nah langsung saja untuk mendaftarkan sebuah akun kita pilih menu sign in tombol sign up sign up dan untuk menghubungkan satu akun yang sudah kita punya sebelumnya kita pilihnya menu sign in tombol sign in nah karena disini kita ingin mendaftarkan sebuah akun kita pilih menu sign up langsung masuk saja sign up change tombol nah disini ada for verification please convert me for verification katanya langsung saja kita masukkan tanggal lahir kalau ini bebas saja month date year month date year this data will not be stored this data will not be stored jadi kita asal saja ya this data month date year month default namun demikian kita akan masukkan tanggal lahir teman kita tambah hari tombol senin 11 kotak akhir bidang kata 1 sat ha hapus 2 2 7 kat default kurangi hari tambah bulan tombol jan kotak edit tambah mark mengganti tambah tahun 2020 penampil mengedit sat default 1 hapus 1 96 default mengedit 1996 kotak kurangi cancel tombol set tombol set cari tombol set ya mark menggantikan 2 huruf besar mark panjang maksimum telah tercapai keyboard sign up email kotak edit kita akan langsung disuruh memasukkan alamat email yang akan kita gunakan sebagai akun disini kita masukkan menampilkan keyboard kita coba periksa di samping kotak email ada kotak nama first name kotak edit nah first name atau kalau di Indonesia nama depan ya kita masukkan nama depannya menampilkan huruf besar R huruf U F I H H D I D mengedit Rudy kotak edit first name nah ada last name nya last name kotak edit atau nama belakang kita masukkan menampilkan huruf besar D brazo W W F A T U sorry F F F U U D D S cut default mengedit barus kotak edit last name nah selanjutnya kita pilih tombol berikut by signing up sign up sign up ya ada di sini sign up nah ketika kita nanti tekan tombol sign up maka akan dikirim link untuk sorry akan dikirim link untuk membuat passwordnya ya kita klik sign up oke keyboard Indonesia QWRT Y disembunyikan nah akan ada email yang masuk nanti close tombol send an email to preview your account rudybaru96 gmail.com please check the confirmation link to addstift at and start using your account on service recent email tombol kalau misalnya emailnya belum masuk kita bisa tekan reset email nah kita langsung saja masuk ke gmail ini zoomnya jangan ditutup depan layar depan alat aplikasi folder goble drive gmail kita periksa ya telusur login sebagai desmond pak maaf ini gunakan harian netra harian kelola akun go gunakan Daniel Francis gunakan rudy barus rudy barus nah kita masuk telusuri dalam email kotak edit default belum dibaca zoom please activate your account to activate your account kita masuk ke sini lalu kita klik default link yang tadi dikirimkan to activate your activate account link nah ini ya to activate your account please click on the button below to verify your email address what activate account link activate account link ini kita klik maka kita akan dibawa ke webnya zoom kita klik tampilan web bila kemajuan tutup tab tombol 20% 21% 56% 86% nah disini kita seakan-akan disuruh riset Sandi ya coba kita langsung cari coba kita langsung cari saja activate your account judul about download sales support language judul currency default ops lain javascript soom soom free web view skip dijutkan join host soom logo 1 account info 2 invite 3 test meeting rudy koma kotak edit first name first name default disini sudah terisi first name first namenya rudy koma kotak edit first name first name teman-teman nanti telusuri sendiri aja ya last name last namenya kamandanu koma kotak edit last name last name oh kamandanu password Sandi kotak edit password 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 must have a list 8 characters have a list 1 header A B C have a list 1 number 1 password must disini kita masukkan Sandi kita masukkan Sandi apa namanya syarat Sandi itu adalah minimal 8 karakter minimal 1 huruf besar dan minimal 1 angka itu itu syarat Sandinya nah disini kita sudah masukkan Sandi langsung saja kita cari tombol continue ada yes ini dan ada no ini dibiarkan saja langsung kita continue continue oke nah setelah itu link judul ini posisinya nah disini posisinya Sandi sudah sudah berhasil kita masukkan dan ini sebenarnya akunnya sudah jadi nah langsung saja kita keluar dari sini kita kembali ke zoom terbaru Gmail opsi tutup semua jangan ditutup ya Android slow maaf ada pesan masuk nah kita langsung saja ke zoom lagi layar depan halaman rudy baru 96 please check the confirmation link recent email tombol close kita close ini ya cancel tombol for for it please convert your date Nah kita akan dibawa ke halaman awal karena kita sudah selesai aktifasi kita cancel setelah kita selesai aktifasi akun maka disini kita masuk ke sign in kalau tadi sign up kita karena sudah punya akun kita masuk ke tampilan multi halaman sign in nah disini kita diminta memasukkan email dan password kita masukkan email address kotak edit akhir didang R U D I B A R U E S H L W H H H S S 9 9 6 keyboard D D Kiberdauro G F A I L V L L H 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 kita langsung sign in tombol Oke keyboard sandi tersembunyi nah oke nah sudah simpan nama pengguna dan sandi ke isi atau default simpan nama pengguna ini terserah teman-teman ya kalau saya sih milih tidak lain kali tombol ini disini karena di smartphone saya ada fingerprint di disarankan menggunakan fingerprint ini kayak saya cancel juga oke tampilan mulih halaman disini sudah ada nih akun kawan kita ini setting staf nah setting staf set tampilan mudahnya Rudy Kamandan nah ini konfirmasi saja mungkin sebelum ini teman kita ini sudah pernah membuat akun jadi yang penting intinya bagi kita adalah mudah-mudahan dengan tutorial ini teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat akun Zoom sekian dari saya terima kasih dan sampai jumpa